Hai semuanya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi atau memberikan sebuah video dimana ikan yang saya tampilkan itu waktu kecil itu seperti apa dan perkembangannya sampai saat ini itu seperti apa karena banyak yang bertanya-tanya ada juga yang bilang bahwa ikan ikan ini saya beli jadi padahal tidak sama sekali ikan ini saya itu rawat dari kecil bukan beli jadi ya dan sebelum saya lanjut ke pembahasan masalah perkembangan ikan dari kecil sampai saat ini saya akan membahas sedikit dari komentar-komentar diantara kalian ya yang pertama itu masalah ini akan saya tampilkan ada yang bilang gini jujur Bang pakai karopil yellow ya mohon maaf ikan saya ini saya berikan pakan itu pakan yang dari keluaran pabrikan ya jadi saya tidak pernah mencampurkan dengan makanan apapun entah itu pelet ataupun udang ataupun yang lainnya dengan bahan-bahan lainnya entah itu karopil entah itu spirulina itu saya tidak pernah ya jadi ini saya murni pakan hanya dari pabrikan tidak saya campur-campur dengan bahan-bahan lainnya dan yang apa yang saya katakan itu jujur tidak mungkin saya berbohong untuk sebuah konten ya karena itu akan kembali lagi kepada saya pribadi dan ada juga yang menyindir masalah bunga karena pada ikan ini sendiri bunganya emang tidak terlalu menonjol ya padahal saya juga udah treatment treatment ini treatment itu tapi emang bunganya sendiri belum mau keluar atau menonjol lebih pekat lagi namun ikan ini tidak pernah saya puasakan karena ada yang bilang ikannya sering dipuasakan kurang nutrisi makannya bunganya enggak optimal padahal tidak ikan ini saya kasih makan itu tiap hari untuk treatmentnya pasti kalian udah tahu ya namun jika dilihat secara langsung bakat bunganya itu terlihat dari bar belakang sampai depan itu terlihat semuanya ya jadi full ada bakat bunganya kalau dilihat secara langsung tidak di kamera oke kembali lagi ke pembahasan masalah perkembangan ikan dari kecil sampai saat ini ya akan saya tunjukkan videonya berikut ini oke ini adalah foto awal-awal saya memelihara ya untuk size-nya sendiri itu saya kurang paham antara 12-13 cm kalau nggak salah dan si ikan ini sudah emang nampak bagus dari kecil dan ini bisa dilihat sendiri tanggalnya sudah beda dari tanggal yang barusan ya dan disini ada dua cana maru dan satu aligator karena awal-awal itu saya tidak paham cara memelihara cana makanya saya campurkan saja dengan cana lainnya dan predator lainnya dan alhasil kadang suka berantem dan setelah itu saya coba untuk berikan skat dan bisa dilihat sendiri untuk badannya sendiri sudah terlihat gemuk ya dari kecil karena saya juga memberikan makan itu di cor karena saya tidak tahu treatmentnya bagaimana saya buka-buka di youtube juga masih kurang puas atau kurang paham jadi saya berikan pakan itu pakan hidup saya beli ikan ikan untuk pakan predator ya jadi saya beli terus saya berikan ke cana maru itu tiap hari jadi untuk pertumbuhannya itu cukup lumayan cepat atau bisa dibilang itu kalau sekarang itu push badan ya namun kalau dulu saya itu benar-benar nggak tahu tahunya saya suka berikan makan saya berikan makan kayak gitu bahkan untuk background dan dasaran pun saya juga masih belum tahu jadi background saya menggunakan warna biru karena dulu ini adalah tank maskoki ya jadi sebelum saya pelihara cana maru saya memelihara ikan maskoki dan dasarannya pun saya memakai pasir sungai jadi dulu benar-benar saya tidak paham masalah treatment tentang cana dan akhirnya saya cari lagi di youtube dan ada yang diberikan udang kering dan setelah itu saya beli udang kering dari akari yang standar ya dan pemberian pakannya pun masih bisa dibilang itu acak-acakan karena sehari itu bisa dua kali dan porsinya pun bisa sangat berlebihan jadi si ikan itu nampak buncit dan karena itu ikan jadi cepat besar dan gen di kedua ikan itu berbeda ya kalau yang sebelah kiri itu gennya dari kecil emang sudah bagus bar nya pun sudah pekat dari kecil karena waktu saya memilih ikan yang sebelah kiri itu waktu itu ombyokan dan si ikan ini paling menonjol sendiri bar nya paling bagus terus matanya paling cerah makanya saya beli ikan ini dan yang sebelah kanan itu bar nya masih transparan atau belum stabil dan selanjutnya pada bulan keempat ini saya ganti dasaran menggunakan ini pecahan batu lava rock ya jadi batu lava rock saya pecah dan saya tumbuk sampai halus dan saya masukkan kembali ke dalam akwarium untuk bulan keempat ini setelah saya ganti dasaran yang berwarna merah warna si ikan itu lebih nampak cerah atau lebih kelihatan ya bisa dilihat warna sudah lumayan cukup kuning walaupun tidak terlalu terlihat ya dan bar nya juga lumayan ketimbang waktu saya berikan pasir dari sungai dan untuk pakannya saya sering gontak ganti kadang saya berikan jangkrik terus ikan hidup ikan tombro kalau nggak salah itu namanya terus saya berikan ulat hongkong dan sehari itu bisa dua kali tidak tentu saya lupa karena karena sudah lumayan lama jadi pertumbuhan ikan itu cepat sekali karena saya berikan bahkan itu lumayan banyak dan tidak lupa saya juga sering memberikan cermin kepada ikan sebelum atau sesudah atau bahkan ketika saya ingin bermain atau mengajak ikan berinteraksi saya selalu berikan cermin dan disini bisa kalian lihat dari awal saya memelihara airnya itu selalu pening ya saya jarang sekali menggunakan rebusan daun ketapang dan karena itu saya mencoba treatment di bulan kelima saya pakai rebusan daun ketapang saya buat airnya itu sepekat mungkin ya saya beranggapan supaya warnasi ikan itu lebih meningkat lagi dan di bulan keenam saya coba ganti background apakah ada perbedaan makanya itu saya selalu mencoba karena treatment A berhasil di ikan B namun belum tentu treatment A berhasil di ikan C jadi untuk kalian selalu mencobalah treatment apapun itu treatment apa yang cocok untuk ikan kalian masing-masing ya karena setiap ikan itu pasti mempunyai treatment tersendiri dan setelah ganti background atau ketika saya berikan daun ketapang yang di bulan kelima itu saya juga memberikan pellet yang saya rekomendasikan ya yaitu hikari blood red barat yang saya sering bahas di video-video saya sebelumnya dan setelah saya treatment dan warna si ikan itu sudah nampak lumayan bagus walaupun belum optimal dan setelah itu ikan yang sebelah kanan itu terjual atau dibeli oleh orang lain dan akhirnya saya fokus ke ikan yang sebelah kiri dan sampai saat ini saya rawat mungkin itu dulu pembahasan tentang cana maru ini ya untuk pembahasan lainnya atau yang belum bisa saya sampaikan di video kali ini akan saya sampaikan di video selanjutnya jadi tetap tunggu saja pembahasan apa ke depannya yang akan saya sampaikan dan semoga bermanfaat buat kalian oke terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya ya selamat menikmati